JARITAN HATI HANA Reja membulatkan matanya dikala merasakan nasi goreng buatan Hana. Pria tampan itu tak menyangka Hana bisa pandai membuat nasi goreng yang enak, namun pria itu tak memuji karena merasa tinggi egonya. Enak? Tanya Hana yang melihat Reja terlihat sangat lahap menyantap nasi goreng buatannya. Lumayan, jawab Reja santai dengan raut wajah yang dibuat biasa-biasa saja. Baiklah, kalau gitu aku naik ke atas dulu. Mau tidur karena capek habis jalan-jalan seharian? Hana menguap, wanita itu membusungkan dadanya lalu merenggangkan otot-ototnya yang terasa pegal. Uhuk, uhuk. Reja tersedak dikala melihat dada Hana yang dibusungkan, sungguh sangat menggoda imannya. Pria itu mengumpat kesal dalam hati karena merasa Hana sedang bermain tarik ulur dengannya. Minum mas. Hana memberikan minuman pada Reja. Wanita itu merasa khawatir karena melihat wajah Reja yang tampak memerah karena tersedak. Dia masih tak mengetahui jika Reja tersedak karena melihat bodi seksinya. Jangan pakai lagi baju kurang bahan itu, Hana. Tegas Reja dikala sudah merasa kesabarannya benar-benar diuji. Mungkin malam ini dia bisa menahan gerahnya namun tak menjamin malam di masa depan dia bisa menahan diri untuk tak menerkam Hana. Kenapa memangnya, mas? Aku suka memakai linjer ini karena nyaman dan membuat pori-poriku bisa bernapas. Setelah seharian penuh aku menutupnya dengan pakaian besar. Lagi pula ini di rumah tidak ada yang melihatku selain kamu. Hana tak terima. Wanita itu menjawab dengan nada sarkas membuat Reja mengepalkan tangannya erat. Patuhi perintah aku, Hana. Tegas Reja dengan nada suara tinggi. Pria tampan itu tak ingin dibantah sama sekali. Kenapa aku harus mematuhi perintah kamu? Bukannya menjawab. Hana malah bertanya balik dengan suara yang tak kalah tinggi. Wanita itu berdiri menatap tajam Reja. Karena aku suami kamu. Balas Reja tak kalah sarkas. Ikut berdiri menatap nyalang Hana seolah ingin menguluti wanita itu hidup-hidup. Suami mana yang tegang mengguncingkan istrinya pada temannya? Seorang suami itu adalah iman bagi istri. Membimbing istri dari salah ke jalan yang benar. Bila ada satu perilaku ku yang membuat kamu tidak suka seharusnya kamu mengatakannya pada aku. Agar aku bisa memperbaikinya. Bukan malah kamu umbar kekuranganku pada temanmu. Itu sama saja kamu menelanjangiku di depan umum karena kamu telah membuka airku, mas. Teriak Hana meluapkan semua rasa sesak yang telah ia tahan selama ini. Wanita itu menjatuhkan air matanya untuk pertama kali di depan Reja. Dada Hana naik turun, wajahnya memerah hingga ke leher jenjangnya. Bahkan saat berkata tadi urat-urat lehernya keluar, menendakan wanita itu benar-benar sedang murka. Kemarahan Reja yang tadi sampai keubun-ubun karena Hana berani meninggikan suaranya pun hilang. Tak berbekas setelah mendengar jeritan hati seorang Hana. Entah mengapa lidahnya terasa keluh, bahkan tubuhnya seorang tak bertuang. Dia hanya menatap lekat wajah sembab Hana. Bahkan kamu tidak meminta maaf padaku setelah kamu tahu kalau aku tahu kamu mengunjingku di luar sana. Ujar Hana dengan nada lirih menatap Reja dengan tatapan penuh luka. Hana merasa lelah, selama tiga hari memendam rasa sesak di hatinya. Mungkin bila dia tak mendengar kata-kata pedas yang keluar dari bibir Reja, pastilah Hana tidak akan meluapkan amarannya seperti saat ini. Sampai detik ini aku bertahan di sisi kamu karena ada cinta di hati aku untuk kamu, mas. Tapi aku juga tidak tahu sampai kapan cinta itu ada di hati aku. Hana berbalik melangkahi gontai, menaiki tangga lalu masuk ke dalam kamarnya. Wanita itu merubahkan tubuhnya di atas ranjang menatap nanar langit-langit kamarnya. Ya Allah, apa sesakit ini rasanya mencintai orang yang tidak mencintai hamba? Mohon lukiskan nama hamba di hatinya. Hana menutup matanya diiringi air mata mengalir dari sudut matanya. Kita manusia, bukan kucing yang taunya kawin. Reja segera menyusul Hana ke dalam kamar. Pria tampan itu melihat Hana tidur membelakanginya. Punggung wanita itu bergetar menandakan sedang menangis. Oh ya ampun, apa yang harus aku lakukan? Semur hidup aku tidak pernah berhadapan dengan perempuan yang sedang menangis. Bahkan dulu saat mama nangis karena aku kecelakaan, aku hanya dia yang tak tahu harus apa. Gumam Reja pelan. Pria itu adalah pria yang tak peka dan memiliki ego tinggi. Dia menyugar rambutnya lalu tak sengaja melihat remote kontrol pendingin ruangan. Dia mengambilnya lalu segera menurunkan suhu AC yang membuat suasana semakin dingin. Hana yang hanya memakai lingerie seksi pun menggigil. Kenapa tiba-tiba dingin? Gumam Hana dengan suara serak. Dek! Sebuah pelukan hangat tiba-tiba Hana dapatkan membuat wanita itu membeku. Dia tahu siapa pemilik tangan tersebut karena hanya ada Reja di rumah. Lepasin. Hana memberontak membuat Reja semakin mengeratkan pelukannya. Dingin, enaknya yang hangat-hangat. Bisik Reja pelan membuat pipi Hana merona. Wanita itu merasa malu, kesal dan deg-degan. Malu karena mendengar kata-kata ambigu yang keluar dari lisan Reja. Kesal karena bukannya kata maaf yang Reja ucapkan. Deg-degan karena baru pertama kalinya Reja memeluk tubuhnya. Dia tak habis pikir bagaimana bisa ada laki-laki yang egonya tinggi seperti Reja. Hanya tiga kata yang Hana butuhkan saat ini yaitu aku minta maaf. Akan tetapi tiga kata itu sangat susah keluar dari lisan Reja. Sana cari gorengan yang hangat-hangat bukan malah peluk aku. Ketus Hana dengan suara serak karena habis menangis. Benar juga. Apalagi kalau makan bakso di pinggir jalan pasti makin hangat. Balas Reja melonggarkan pelukannya membuat Hana kembali menangis. Daksar, suami gak pekah, introvert, egois, es kutub. Teriak Hana dalam hati. Pergi sana dan gak usah kembali lagi. Sungut Hana menelungkupkan wajahnya ke dalam bantal. Membuat Reja semakin leluasa melihat punggung mulus Hana. Pera itu menarik tali linjeri Hana lalu mengocok bahu dan punggung mulus Hana membuat wanita cantik itu meremang. Aku tahu Hana, kamu pakai pakaian kurang balan ini karena ingin menunjukkan kemolekan tubuhmu padaku. Kamu minta disentuh olehku. Oh ayolah, pastinya kamu juga tidak akan tahan bila menyentuh dada bidang dan perut sespekku yang mirip dengan idol Korea. Batin Reja penuh percaya diri. Pera tampan itu menyingkap selimut yang menutupi tubuh mereka berdua. Membuat paham mulus Hana terekspos. Reja membalikkan tubuh Hana terlentang lalu memasang senyum kecil di wajah tampan dan tengilnya itu. Reja berdiri di atas lututnya lalu membuka kaos oblong yang melekat pada tubuhnya. Membuat Hana menelan ludah kasar ketika melihat tubuh kekar suaminya. Selama ini Hana tak pernah berani mengetap dada dan perut sespek Reja karena jantungnya pasti berdegup kencang seperti orang yang sedang lari maraton. Aku tahu, kamu marah pasti karena aku tidak menyentuhmu kan? Ayolah Hana, lain kali bila kamu menginginkanku tinggal bilang saja. Aku bukan senayang yang bisa tahu apa isi kepalamu Hana. Ujar Reja dengan suara yang serang menahan gairah. Hana tersadar dari kekagumannya dikala mendengar perkataan Reja. Wanita itu kembali merasa kesal karena suaminya itu tak pernah peka. Reja menindih Hana dan ingin mencium bibiran um Hana. Namun dengan gerak cepat wanita cantik itu mendorong dada bidang Reja hingga pria itu terjungkal ke samping. Lagi dan lagi Hana menolaknya di saat hasrat Reja telah sampai ke bunuh gun. Membuat pria tampan itu mengepalkan tangannya erat. Bukan hanya sentuhan yang aku inginkan, tapi juga pengakuan darimu kalau aku istrimu. Perhatian dan kasih sayang sebagai seorang istri. Pernikahan itu ibadah bukan hanya sekedar tempat pelepas napsu belaka. Karena kita manusia, bukan kucing yang taunya kawin. Tegas Hana menohok hati Reja. Sampai jumpa di video selanjutnya.